Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Satria Arya Sena alias Isa dalam pembelajaran SD Online Hari ini kita akan masuk materi PBM, Pemahaman Bacaan dan Menulis Yuk bagaimana kira-kira PTBK semakin dekat, kakak Arab semakin menguasai ya Kita langsung lihat saja soalnya Inilah dia soalnya 3, 2, 1 Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 3 adalah Hmm, mari kita lihat kira-kira mana nih yang bakal cocok Kita lihat teorinya dulu ya Apa perbedaan awalan me dan pe? Awalan me dan pe adalah dua awal yang memiliki perubahan sama Misalnya pada kata tembak Jika diberi awalan me, ia akan menjadi menembak Jika diberi awalan me, ia akan menjadi penembak Keduanya mendapat perubahan N dan luluh awal kata dasar Akan tetapi awalan me membutuh kata kerja, awalan me membutuh kata benda Itu artinya kita akan amati pada soal Kalimat 3 sudah memiliki subjek yaitu lipi Sehingga bagian diperlukan adalah predikat Oleh karena itu, kita akan mencari pilihan ganda yang diawali dengan awalan me Otomatis C dan E salah Sekarang kita akan lihat A. Mengeluarkan Menjadi kemungkinan jawabannya karena sebuah peraturan akan dikeluarkan B. Mengesahkan Lebih tepat karena aktivitas pengesahan terjadi ketika peraturan akan disepakati Lalu D. Membuat Sebuah peraturan tidak mungkin dikeluarkan jika masih dibuat Berdasarkan analisis ini, sekarang kita coba Ternyata jawaban yang lebih tepat adalah B. Perubahan itu berlaku sejak Lipi mengesahkan peraturan nomor 1 tahun 2019 pada Januari lalu Baik adik-adik, sampai jumpa di pembelajaran SG Online berikutnya